Sejak diresmikan pada Januari 2022 lalu, pasar wisata Bojonegoro tak pernah berfungsi sesuai hakikatnya. Hampir setahun kemudian pasar tersebut masih sepi, kondisinya tidak terawat dan terbengkalai. Pasar di Kelurahan Karang Pacar, kecamatan kota tersebut lebih sering menjadi tempat berkumpul dan bermain anak muda di sore hari. Selebihnya, tidak ada aktivitas signifikan dalam pasar yang terletak dekat Stadion Legend Suderman tersebut. Stand dan lapak yang dirancang untuk pedagang tampak sudah pedebu cukup tebal. Selain itu, pintu laci di bawah lapak juga mengalami kerusakan engsel. Kertakan bangunan terjadi di beberapa titik. Umumnya, retakan ditemukan di dalam dinding toko, tiang pendukung lapak, serta tiang penyangga bangunan. Lantai pasar juga turut berlapis tebu. Selain itu, sebagian besar lantai mulai berlumut dan basah karena hujan yang melanda pasar. Beberapa sampah juga berserakan di lantai dan meja lapak. Papan indikator barang dagangan sebagian besar masih utuh, namun ada juga yang hampir jatuh. Hampir semuanya juga ikut berdebu. Sistem kelistrikan dan saluran air bangunan pasar masih berfungsi dengan baik, namun sebagian lampu penerangan tidak dapat dinyalakan. Selain itu, toilet pasar sebagian besar kotor dan semuanya tidak dikunci. Salah satu penyebab mangkraknya pasar wisata Bojonegoro adalah tarik ulur antar pihak pemerintah kabupaten melalui Dinas Pedagangan, Kooperasi dan Usaha Mikro dan pihak pedagang pasar yang diwakili oleh Paguyupan Pedagang Pasar Kota. Penolakan ini ditandai dengan protes besar oleh pedagang kepada Pemkap pada Januari lalu. Dalam beberapa kesempatan, Ketua Paguyupan Pedagang Pasar Kota, Wasito menegaskan bahwa pedagang pasar kota menolak untuk pindah ke pasar wisata. Menurut Wasito, polemik utama terdapat pada lokasi pasar yang dianggap kurang strategis. Argumen Wasito, pasar kota berlokasi dekat dengan alun-alun kota, Masjid Agung dan Gedung Pemkap sehingga pasti akan dihampiri oleh masyarakat sebagai cucukan di jalur utama kota. Sedangkan pasar wisata tidak memiliki kekuatan tersebut, terutama karena pasar terletak bukan di jalur utama kota. Wasito juga beranggapan pemerintah kabupaten tidak berusaha untuk menghidupkan pasar wisata. Banyak kegiatan dan event yang menurut Wasito dapat meramaikan pasar seperti Expo HJB justru tidak digelar di pasar tersebut. Karena itu, meskipun kondisi pasar kota memburuk dan pedagang harus berebut pelanggan dengan pedagang kaki lima di luar pasar, pedagang pasar kota menolak untuk berpindah ke pasar wisata. Wasito mengatakan pedagang lebih memilih pasar kota diperbaiki ketimbang pindah ke pasar wisata. DPRD Bojonegoro mengamati, Pemkap masih belum memiliki rencana jelas penggunaan gedung pasar wisata dan masih ngotot untuk memindahkan pedagang pasar kota ke pasar wisata. Sehingga DPRD turut mempertanyakan penggunaan pasar pada akhir November lalu. Wakil Ketua Komisi BDPRD Bojonegoro, Sigit Kusharyanto, mengatakan Pemkap masih belum memiliki rencana jelas dan terukur terkait penggunaan gedung pasar wisata. Menurut Sigit, pihaknya sudah menanyakan hal tersebut ke Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. Namun, Dinas belum memberikan kejelasan sikap. Sigit melanjutkan, selain rencana yang belum jelas, belum ada langkah-langkah konkret dari Pemkap untuk meyakinkan pedagang untuk pindah ke pasar wisata, misal sosialisasi atau kemudahan. Dihawatirkan gelombang protes seperti Januari lalu dapat terulang lagi jika dipaksakan. Karena itu, berhubung pedagang pasar kota telah tegas menolak dipindahkan, Sigit mengusulkan solusi yang sama dengan Wasito, yakni mengundang pedagang baru untuk berjualan di pasar wisata ketimbang memindahkan pedagang pasar kota sehingga tidak menimbulkan konflik dengan pedagang tersebut. Sementara itu, sejak awal hingga akhir November, Kepala Dinas Perdagangan Kooperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro, Sukaimi belum memberikan jawaban mengenai persoalan pasar wisata. Muhammad Nurkozim, Yuan Edo, Bojonegoro